Sinopsis di antara dua cinta tanggal 29 Juni malam ini, Dania saat itu mendengar kabar bahwa Yuda kini telah tiada dengan kejadian yang menimpanya. Dania yang ketahui kabar tersebut pun merasa kehilangan Yuda untuk selamanya. Anak buah Yuda pun tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada bukti mengenai kejahatan Rafael yang sebenarnya. Safira terlihat merasa gelisah dan memikirkan Julian yang sedang berada di tahanan. Perasaan Safira mulai merasa tidak tenang karena telah terjadi sesuatu pada Julian. Tahanan yang bekerja sama dengan anak buah Rafael pun terlihat membuat Julian tak berdaya karena Julian tidak sanggup mengalahkan orang tersebut. Julian pun terlihat dalam kondisi terdesak dan kurang baik. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini?